Merayakan kehidupan bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat saya lagi kepikiran tentang kerjaan nih Pak sehari-hari mungkin ada fasenya di mana kita bersemangat tapi saya yakin ada fase mulai bosan jenuh jadi kita bekerja itu kayak cuman mengisi waktu nunggu-nunggu gajian gitu deh nah ini pertanyaannya gimana Pak caranya untuk memotivasi diri supaya tetap semangat mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita kebetulan kita bekerja sesuai dengan minat bakat nah itu gaji tinggi lagi itu mengasihkan tapi ada kalanya aku seneng pekerjaanku tapi kok gaji kok kecil ya ada ada juga yang gaji tinggi tapi sebenarnya aku ini kurang antusias kerjanya ada lagi udah kerjaan tidak menyenangkan gaji kecil ya kita berkembanglah karena apa kerja itu kan berproses tidak sekali masuk kerjaan untuk selamanya sambil kita meningkatkan diri sambil cari-cari peluang yang cocok atau kalau memang gaji udah cukup lingkungan baik usahakan agar kita cintai kerjaan itu itu jatuh-jatuh kepaksa nggak Pak ya latihan bisa saja kan orang lama-lama kalau sudah dengan sadar diterima dulu orang tua kalau ngawinkan anak-anaknya kan nggak pakai pacaran ini lama-lama punya anak juga selain mencintai iya selain panjang itu baik orang kan bisa saja lama-lama jatuh cinta dengan apa yang diterima nah memang kerja yang bagus itu dengan head dengan otak ya dengan ilmu dengan heart dengan hati dengan head dengan skill nah sekarang bagaimana kita mencoba belajar memadukan tiga hata di dalam bekerja nah satu kita kembangkan ilmu kita dalam bidang itu kita kembangkan skill kita semakin meningkat 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 nanti kan ada keasikan kedua kalau udah meningkat ada keasikan kemudian kan hati juga mencintai ya kamu jadi penyiar kan harus begitu dengan hati dengan pikiran wah luar biasa mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu nih ya nah peringkat female ternyata kuncinya adalah mencintai pekerjaan yang kita lakukan kalau sekarang belum mencintai yuk belajar mencintai pekerjaan kita semoga kita selalu setia pada tujuan dan motivasi kita bekerja supaya kita bisa bekerja dengan cinta saya Rizky Kinos dan juga Bapak Komarudir pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merayakan kehidupan bersama Prof. Dr. Komarudin Hidayat